Intro Pagi yang cerah nih bun Assalamualaikum bunda dan mams di rumah yang cantik-cantik Hari ini kegiatan ma mau repoting aglonema putih Ikutin terus ya Ini ma udah siapin 3 buah pot yang sudah disi dengan media tanam Media tanamnya boleh beli yang sudah jadi boleh juga bikin sendiri ya mams Bikin sendiri juga gampang oh mams Yang pertama harus kita siapkan adalah tanah subur Kemudian pupuk kandang juga sekam Nah sekamnya ini boleh sekam entah maupun sekam yang sudah matang ya Sudah melalui proses Dengan perbandingan 1 banding 1 banding 1 Kemudian dicampur rata mams baru bisa kita gunakan Tapi jika kita tidak mau repot dan ingin terjamin Komposisinya kita bisa beli jadi mams Banyak sekali dijual dengan harga sekitar 25 ribu per karung besar ya mams Nah media tanam yang baik itu dia tidak lengket Tanahnya itu gembur juga tidak padat ya Kalau diangkat potnya tidak terlalu berat mams Nah ini tanaman agronema putih yang akan dipindahkan potnya ke pot kecil Jadi sebelumnya itu Yang ada di pot besar itu merupakan tunas-tunas yang baru dipisahin dari tanaman induknya Karena waktu itu belum ada potnya Jadi mas satuin dalam pot besar Nah ini mams pada saat kita ngambil Si tanaman agronema ini untuk dipindahkan potnya Usahakan dengan media tanamnya mams Jadi seperti ini Jadi si tanaman itu tidak beradaptasi lagi dengan media tanam baru Dia insya Allah langsung bisa seger mams Tetapi kalau tanpa media tanam gitu ya Atau hanya akarannya saja Kemungkinan dia akan mengalami adaptasi dulu Atau stress ya Tapi tidak lama sih Kalau memang bibitnya sudah bagus Mungkin hanya sehari dia agak layu Besoknya sudah seger lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini mams pagi harinya Tanaman agronema putih mat tetap seger kan? Meskipun dia mengalami perpindahan pot Dia tidak mengalami adaptasi dulu Atau tidak mengalami stress Nah tipsnya yang tadi mams Jadi pada saat memindahkan tanaman Pindah pot Maka si media tanamnya itu harus Terbawa atau masih menempel Di akar-akarnya Jadi dia tidak mengalami adaptasi dulu Nah ini mams keunikan dari agronema putih ini ya Jadi warnanya itu dari mulai dia kecil atau anakan Sampai dia dewasa warnanya berbeda Coba memperhatikan ya Coba memperhatikan ya Makin ke sini putihnya itu semakin terlihat jelas Nah waktu anakan Nah seperti ini Waktu anakannya ini warnanya hijau ya mams Ijaunya itu hampir rata menutupi seluruh daunnya Nah jika dia sudah agak besar Maka akan seperti ini Semburat putihnya itu mulai agak keluar Nah makin besar lagi Si putihnya itu makin melebar Warna hijaunya itu Kemudian berubah warna menjadi putih ya Nah seperti ini kan Warna putihnya itu semakin melebar Dan warna hijaunya itu semakin menyusut Jadi warna hijaunya itu Kalau sudah dewasa Hanya tinggal berada di pinggirannya Ini sebetulnya belum dewasa banget ya Kalau sudah dewasa banget Selain daunnya lebar Juga si warna hijaunya itu Benar-benar hampir hilang Hanya tinggal di pinggiran aja Nah nanti kita lihat ya Kalau sudah dewasanya itu Warnanya seperti apa Ada di taman ema yang di halaman depan Perhatikan dulu ya mams Ini warnanya seperti ini Nah ini mams ini Belum dewasa banget ya Ini masih remaja Warna putihnya sudah mulai Mendesak si warna hijaunya Dan daunnya sudah gede-gede ya mams Nah ini mams ini Agul enema putih yang sudah dewasa Nah tampak sekali kan Si warna putihnya itu Hampir menguasai Seluruh permukaan daun Jadi yang hijaunya itu benar-benar terdesak Hanya tinggal di pinggiran saja Cantik ya mams Ini sayang sekali daunnya sobek Kemarin dipakai kucing Kelahi disini nih mams Nah karena ada perbedaan warna Dari agul enema putih ini Pada saat dia baby Sampai dia dewasa Kadang-kadang orang awam Kalau nggak tahu Pastinya kan itu tanaman yang berbeda Terutama kalau mams atau bunda Misalnya beli tanaman Agul enema putih ini secara online Nah biasanya yang dipajang Di etalase kan yang sudah dewasa ya Yang warna putih Kemudian dikirim misalnya Yang anakannya Yang masih warna hijau Karena nggak tahu Mungkin ada kemungkinan Mams atau bunda Akan komplain ke yang penjualnya Kok barang yang dikirim Berbeda ya dengan yang di etalase Padahal susungnya itu adalah Tanaman yang sama Cuman warnanya berbeda Pada saat baby sama dewasa Nah itu mams Keunikan dari Tanaman agul enema putih Yang ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati